Yang pemirsa rekrutmen anggota KPPS di Kabupaten Batanghari hingga patas waktu penutupan belum memenuhi kuota. Sementara pada pemilihan umum tahun 2024, KPUD Batanghari membutuhkan sebanyak 6.356 orang petugas KPPS. Banyaknya petugas KPPS yang jatuh sakit hingga meninggal dunia pada pemilu tahun 2019 silam, membuat berkurangnya minat warga di sejumlah daerah untuk menjadi anggota KPPS pada pemilu tahun 2024 ini. Jelang penutupan pendaftaran anggota KPPS pada Rabu 20 Desember pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, KPU Batanghari baru menerima 4.842 orang dan masih kekurangan sekitar 1.500 orang lebih. Sementara kuota yang dibutuhkan KPU sebanyak 6.356 orang yang nantinya akan ditempatkan di 908 TPS. Untuk memenuhi kuota tersebut, KPU Batanghari akan memperpanjang waktu bagi KPPS yang belum memenuhi pendaftaran selama beberapa hari ke depan untuk kembali merekrut pendaftar KPPS agar terpenuhi kuota. KPU Batanghari itu 4.842 orang. Nah, yang kita butuhkan dengan jumlah TPS 908 itu 6.356 orang. Artinya kita masih ada kekurangan 1.514 orang. Nah, itu pun terpencar di masing-masing TPS. Secara detail nanti bahwa minimal TPS itu harus menerima 7 orang. Kita berharap bahwa pendaftar KPPS itu mereka berperbicara di TPS masing-masing. Ada memang yang TPS yang dominan pendaftar, ada juga TPS yang rendah pendaftar. Nah, apabila nanti ditemukan TPS yang pendaftar kurang dari 7 orang, tentu kami nanti akan melakukan melalui petugas kami PPS akan mengumumkan perpanjang pendaftaran. Nah, nanti ada masa pembunyak pendaftaran yang dengan harapan nanti di masa perpanjang itulah jumlah pendaftaran itu terpenuhi. KPU Batanghari mengklaim bahwa pada perekrutan KPPS kali ini, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi terkait adanya perubahan pelaksanaan hingga besaran honorium untuk mengait para pendaftar KPPS. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan.